Pemirsa sebagian petani di desa Kembang Pacitan dipusingkan dengan serangan hama keong mas sebab serangan itu membuat tanaman padi yang baru ditanam tidak dapat tumbuh dan terancam mati. Sebagian tanaman padi di persawahan dusun kiteran desa Kembang Pacitan ini mulai mati. Tanaman tersebut tak dapat tumbuh karena serangan hama keong mas. Padahal baru ditanam dengan usia masih 10 sampai 15 hari. Hama keong mas menyerang bagian batang dan akar tanaman. Sejatinya sebelum tanam, petani telah menyemprotkan insektisida untuk membasmi keong mas. Penyemprotan dilakukan sampai 3 kali. Ratun-ratun-ratun ubat keong ini sudah berapa kali ratunnya? Sudah 3 kali, 2 kali. Sulu Aprianto, petani lainnya melakukan penyemprotan seminggu sekali. Dia bahkan mengambil keong di sawah secara manual. Sudah berapa kali? Seperti ini sampai hari ini, sejati-jati 4 kali sejak tahun kemarin. Memang banyak sekali. Luar biasa. Karena dia yang masih hidup bertelur terus, sehingga seperti tidak ada habisnya. Kalau di desa kembang ini ada berapa hektar kira-kira mas. Ambil ratusan hektar. Risikonya itu yang amanya sih. Nah sama sebenarnya adalah keong. Petani berharap petugas penyuluhan lapangan dari Dinas Pertanian segera meninjau lokasi. Sekaligus memberikan bantuan penanganan agar hama keong dapat ditanggulangi. Terima kasih telah menonton!